Oke, Mas Adit, ini kan udah Bapak tidur kan ya? Ya. Mungkin seperti apa sih? Masih ada kan? Mungkin dia mengatakan Mbak Haris, Mbak Haris, Mbak Haris. Atau bahkan mimpiin Bapak itu juga apa? Kalau... Ya... Ada sih satu kejadian, betul ya. Ini mimpi lah kayaknya, mimpi ya. Bapak manggil nama saya. Ya kan? Waktu itu lagi tidur. Bapak tiba-tiba di kuping saya itu kedengeran jelas suara Bapak. Man, kata Bapak. Biasakan panggil saya kan Man, Man, Man. Panggil saya. Terus di kuping saya, terdekat-dekat sama Bapak. Apa? Sama Bapak, Man katanya. Langsung saya bangun. Ternyata di jam 15.00 saya langsung anggudhu sholat. Terus saya nangis gitu. Gitu sih. Kalau mimpin sih enggak. Cuman itu aja. Tapi ada pesen itu kan gitu menang, panggilan itu kan biasanya ada. Sering karena kita selama tujuh bulan. Saya ngurusin Bang Amar. Itu kan berdua sama Bapak terus ya. Jadi 24 jam itu sama Bapak. Aduh. Ngebahas masalah, apa namanya, strategi kita kedepannya seperti apa. Ngebahas Bang Amar. Ngebahas tentang masalah hukumnya Bang Amar. Itu selalu berdua sama Bapak. Jadi, ya itulah momen-momen. Mungkin saya juga senang. Karena momen terakhir itu saya dapetin ke diri saya. Ada yang terakhir? Kalau jubah. Siapannya? Mungkin pesen apa sih yang dari Bapak hingga sampai saat ini yang kamu senang banget. Yang membekas banget. Yang bikin kamu semangat lagi. Untuk bangkit lagi. pesen Bapak yang paling saya ingat adalah jaga hak kamu. Jangan ambil hak orang lain. Simple. Dan Bapak pengen kita bertiga itu sukses. Bapak pengen kita bertiga itu rukun. Bapak pengen anak-anaknya itu bisa menjadi orang besar suatu saat nanti. Insya Allah. Jadi makanya yang buat saya semangat terus adalah ini cerita-cerita Bapak. Cerita-cerita Bapak mau melihat saya itu menjadi anggota Dewan. Gitu loh. Cerita-cerita Bapak sebelum Bapak meninggal itu Bapak berpesan kalau memang sebelum meninggal Bapak mau melihat kamu menjadi anggota Dewan. Jadi itulah motivasi saya sampai hari ini. Saya berduka baru cuma tiga hari setelah itu saya kerja lagi turun dapil lagi ketemu masyarakat lagi. Karena saya tahu ini amanah terakhir Bapak saya. Cita-cita terakhir Bapak saya. Jadi sebagai anak yang berbakti sama orang tua saya harus harus bekerja keras. Gitu. Tapi support dari masyarakat ketika kamu pertama kali turun lagi setelah kedukaan seperti apa sih Bang? Alhamdulillah masyarakat mungkin tahu dari TV ataupun dari mulut ke mulut karena kan di Depok ini kan kecil ya. Itu Alhamdulillah masyarakat semua mendoakan masyarakat men-support masyarakat benar-benar peduli benar-benar sayang dengan Bapak karena memang pribadi Bapak juga kan yang waktu kita sholat aja sholat jenazah tuh itu udah rame banget penuh kan full masjid untuk sholatin Bapak gitu loh. Berarti tandanya masyarakat tetangga-tetangga itu tahu karakter Bapak seperti apa dan tahu Bapak itu orang baik. Dan tadi simpat kayaknya Mbak dirim doa juga pada Bapak ya waktu tadi ini seperti apa sih rasanya gitu waktu ya Alhamdulillah bukan saya yang suruh ya Mbak ya bukan saya yang suruh cuman memang kesadaran masyarakat sendiri ketika lagi buat acara pasti selalu mendoakan Bapak saya mendoakan Mama saya dan itu yang membuat saya apa ya luar biasa banget lah membuat saya semangat. Yasmin pulangnya nanti tanggal 11 itu nanti saya yang jemput karena kalau saya gak jemput dia gak akan pulang karena memang udah janji saya juga mas janji saya adalah saya ingin ketemu sama keluarga besarnya selama 3 tahun ini saya gak pernah ketemu sama keluarga besarnya kalau keluarga ini udah keluarga besar kan belum jadi ada satu janji saya yang harus saya tunaikan yaitu saya harus datang kesana tapi kemarin juga pada iya yang berhenti aku pulang sendirian ke Malaysia karena udah kangen banget ya sama keluarga yang disana terus memang rencananya kan saya berdua sama Yasmin yang pulang ke Malaysia tapi situasi dan kondisinya tidak memungkinkan karena saya lagi turun dapil lagi ketemu masyarakat terus jadinya saya bilang diwakilkan sama istri sama anak dulu tapi insya Allah setelah saya urusannya selesai saya akan datang ke Malaysia gitu bang kemarin juga pada saat dirimu masih merasa duka sempat dikirimkan video anak juga ya yang buat kamu akhirnya semangat lagi happy lagi ya bang mau lihat gak? boleh bang ini 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 kekuatan saya ya mbak ya benar-benar kekuatan saya untuk menjalani apa ya melihat bapak sudah tidak ada saya sangat butuh support dan kekuatan ada anak saya lagi begini ini gak? jelas gak? agak cerah udah? belum sudah cerah belas berarti memang setiap malam setiap abis kegiatan dapil selalu video call dengan anak ya bang selalu dikirimin videonya video anak ya kan anak lagi ngapain terus lagi tidur pun di video ini kan saya selalu minta kan kangen juga sama anak lah 24 mungkin mau nambah momongan gitu apa? nambah momongan nambah adil adil saya insya Allah insya Allah gitu kan kalau dikasih rejeki ya kenapa enggak ya mbak ya insya Allah lah kalau memang sudah ditakdirkan lagi punya momongan ya why not pagi ini kan Zain sendiri kan lagi bisa dibangun sedang aktif aktifnya di masa tutelernya mungkin dirimu sendiri dengan kak apa namanya kak Yasmin untuk membagi waktunya nih gimana sih nih dikala kemarin pada saat kalian sibuk mungkin paling kan enggak sibuk-sibuk banget ya Yasmin kan kalau di rumah kalau di rumah kalau saya turun dapil tuh Yasmin sekali dua kali aja ikutnya ke rumah abang ke dapil tapi sisanya itu bareng Zain terus makanya mungkin bisa dibilang Zain lebih dekat sama Yasmin kayaknya lebih manja sama Yasmin kalau bapaknya ya oke manja juga cuman gak semaja sama Yasmin sih berarti nanti ketika dirimu akan menjemput kak Yasmin apa sih yang ingin dibawakan untuk ke Zain sendiri apa ya mungkin yang apa namanya mainan-mainan Zain ya Zain sih sukanya suka mobil-mobilan suka barang-barang yang bisa dibanting lah pokoknya dia suka kebanting soalnya terus paling saya kasih sepatu sepatu kan udah kemarin saya beli sepatu kegedean tapi mudah-mudahan sekarang udah cukup nih karena memang ternyata untuk anak usia 2 tahun sepatu lucu lah sepatu kayak anak-anak muda juga gitu sih berarti sebisa mungkin memanfaatkan waktu untuk tidak silahkan momen dengaran iya dong iya dong harus dong gimana pun caranya kan sekarang udah ada daring jadi kita udah video call aja gitu kan telfonan 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 telfon dukungan apa ya untuk anak-anak yang kaibel amarah air mungkin saya setuju sama kaibel karena kan sekarang pengamar juga lagi gak bisa situasinya kan kondisi ini gak bisa mungkin pasti selalu didukung sama dukungan moral ataupun nanti ada hubungan dana itu memang harus kan wajib kan namanya juga anak gitu kan mantan istri ada mantan suami ada tapi mantan anak gak ada gitu jadi kalau menjawab bang amar tetap harus tersalutan ke air dan air untuk menjaga ya menjaga kaibel lah menjaga kan saat ini kan bang amar juga lagi gak bisa untuk menjaganya jadi saya setuju kalau misalkan kaibel apa menuntut anak menuntut anak anak ya wajar lah memang wajar bang kemarin juga melihat kaibel yang ibaratnya walaupun sudah berpisah dengan anda masih menjalin selaturami dengan keluarga abang dan keluarga lain ini mungkin seperti apa sih bang ya itu simpat kaibel kaibel memang orangnya baik banget ya kaibel soleha baik dan dewasa gitu loh jadi ketika memang kaibel lagi ngurusin tanda kutip perceraian ini tapi kaibel tetap melaksanakan kewajiban dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai mantu mantu bapak salah satunya dengan kemarin dengan ikut pas bapak meninggal ikut buburin itu kan salah satu tanggung jawabnya kaibel juga lah sebagai menantu ya dari itu saya salut semangat saya saya apresiasi tindakan kaibel itu well respect lah gitu tapi kalau soalnya ngomongin mimpi balik lagi ya itu ada gak sih pesan buat bang amar gitu enggak sih tiba-tiba yang ada di kupingnya iya itu semangat itu kayak bapak tulisan ke adit gitu enggak ada sih bapak udah terakhir itu doang kejadiannya begitu pun satu hari setelah bapak meninggal setelah itu saya gak pernah dimimpiin atau gimana ya itu semua itu aja ada kebiasaan-kebiasaan yang gak bisa dilupain juga gak sih bang abid kan biasanya kan bang adit sama bapak mungkin di berat satu atau dua hari setelah keperjadiannya mungkin ada yang kayak berasa ada yang hilang nih kebiasaan yang kurang separuh hati saya udah hilang mbak gak ada bapak nah kan motivasi terbesar saya untuk menjadi seorang manusia yang sukses itu kan karena bapak tapi sekarang motivasi terbesar saya sudah tidak ada dan saya seperti kehilangan arah tapi Alhamdulillah ada anak saya yang menguatkan ada istri saya yang menguatkan jadi saya sebagai seorang bapak juga harus melakukan yang terbaik buat anak saya itulah yang ngebuat saya terobati juga lah sedikit gitu kan terus memang ada tanggung jawab juga dari saya ada janji dari saya yang belum terselesaikan yaitu gimana pun caranya harus duduk di anggota dewan mungkin kalau misalkan gak tahun ini nantilah 5 tahun lagi pas pokoknya saya akan terus melakuin apapun yang bapak suruh waktu itu yang bapak pesan ke saya memang saya akan mengejar bapak itu jadi di tengah untuk mencapai ini kamu sudah ujian-ujian juga kamu sempat terpah kabar mengiring gara-gara ya segini yang membek sempat unfollow juga akhirnya sampai sekarang diunfollow udah saya bilang fallback gak bisa ya makasih banyak makasih banyak tapi kamu gimana mungkin kayak gitu biasa aja biasa aja gak ada apa apa emang di dalam rumah tangga itu pasti akan ada seperti itu ya mungkin kita akan melakukannya lagi 10 ribu kali lagi itu akan kita lakukannya dan juga rumah tangga kadang di atas kadang di bawah kadang manis kadang payah ya kan ya seperti kehidupan lah jadi kalau saya sih ya walaupun dibilang masih sangat muda ya 23 tahun tapi insyaallah untuk masalah seperti itu hal seperti itu saya udah cukup dewasa menanggapinya gitu jadi saya biasa aja tapi kamu sendiri ngelanggap ke Jasmine sendiri seperti apa sih menanggapi ini kan harus kita hadapi berdua kan pas kini diterpah-terpah segitu kamu rasa terganggu gak dengan ya itu dia namanya juga anak muda ya mbak dari Jasmine-nya pun masih anak muda masih gak sabaran segala macem cuman setelah saya bicarakan semuanya dan alhamdulillah sekarang baik-baik semua gak ada masalah apa-apa cuman postingannya kemarin aja kan udah dihapus lagi sama dia kemarin kejadian kejadian malam itu selesai juga malam itu mbak jadi gak ada lagi lah kalau kabar-kabar isu mau cerai-mau cerai enggak lah insya Allah enggak tapi dirimu ada pesan gak sih untuk anak muda di luar sana mungkin yang bisa dibilang menikah muda tapi masih ada sedikit apa namanya rasa ngambek dengan pasangan egoisnya buat anak muda yang di luar sana yang mungkin masih sepantaran saya 23 tahun 20 tahun 21 tahun yang sudah menikah ingat pernikahan itu bukan lagi soal cinta antara dua insan tapi pernikahan itu adalah gimana caranya kita menghadapi ujian bersama jadi buat anak-anak muda di luar sana harus saling menguatkan bukan masalah cinta itu udah gak ada lagi masalah cinta dalam pernikahan tapi yang paling penting tanggung jawab kewajiban dan saling menguatkan